Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sudara-sudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Kata nabi Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid Di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat Pusat daripada kegiatan umat Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah Jumat pagi jam 9 masjid buka Jumat jam 2 tutup Buka-buka lagi Jumat depan Seminggu sekali Kelemahan lainnya manajemen masjid Terus terang sajalah kita bicara Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid, bapaknya, khotib, mantunya, sekretaris, ponakannya, imam, bilal, cucunya Gak agak ada orang lainnya Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik Sehingga masjid bisa berfungsi Sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah SAW Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid Berkumpul membentuk remaja masjid Remaja musola Mengadakan kegiatan majelis taklim Yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial Yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid Sesuatu yang mengembirakan Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid Membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi Bahasa kerennya two-way traffic communication Itu bisa kita laksanakan Yaitu Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia Bisa terlaksana di masjid Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat solat misalnya Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim Lewat kegiatan-kegiatan yang mensyarkan agama Dan begitu selanjutnya Sudara hadirin yang saya hormati Memakmurkan masjid sebagai rumah Allah Sebab dalam hadis kursi Allah katakan Inna buyuti fil ardi almasajid Wa inna zuwari fiha ummaruha Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid kata Allah Dan orang-orang yang memakmurkan masjid Orang yang datang ke masjid adalah tetamuku Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu Tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri Allah mengajarkan kita Hormatilah tamumu Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah Dengan datang ke masjid Dengan memakmurkan masjid Allah lebih tahu menghormati tamunya Ini yang ketiga Yang keempat Hadirin Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu Dua orang yang menjalin persaudaraan Yang bertemu dan berpisah karena Allah Bersaudara karena Allah Bukan karena orang punya pangkat tinggi Lalu kita temani Bukan karena orang kaya Lalu kita dekati Tetapi karena Allah Kau di jalan Allah Mari kau saudara saya Kau keluar dari jalan Allah Maaf sajalah Bawalah dirimu sendiri Saya akan membawa diri saya Lebih baik sendiri Daripada berteman jahat Berdua Memang lebih baik daripada sendiri Tapi sendiri Lebih baik daripada berteman jahat Maksudnya apa ini Sederhana dalam benci Sederhana dalam cinta Ukurannya Allah Al-Quran mengisyaratkan Wa asa an tuhibbu syai'an Wah huwa syarrun lakum Wa asa an takrahu syai'an Wah huwa khairun lakum Sangat boleh jadi Kata Allah Kamu menyenangi sesuatu Padahal akibatnya tidak baik bagi kamu Dan sangat boleh jadi Kamu membenci sesuatu Padahal akibatnya baik bagi kamu Nah mari kita lihat Kalau orang bersaudara Cuma karena temannya itu Punya pangkat tinggi Saya yakin Kalau temannya pensiun Persaudaranya akan selesai Sampai disitu Kalau kita mencari teman Cuma karena dia kaya Suatu saat dia jatuh bangkrut Jatuh miskin Persaudaraan akan selesai Sampai disitu Tapi kalau karena Allah Yang bisa memisahkan kita Apabila orang sudah keluar Dari jalur Yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kepada semua hadirin Mari Menjalin persaudaraan Dalam bentuk ideal Yang diajarkan oleh Islam Nilai persaudaraan Yang diikat oleh akidah Kalaupun harus benci Bencilah sederhana Tidak habis-habisan Ngebenci orang Kalaupun harus cinta Cintalah sederhana Boleh jadi yang hari ini Kita benci Bukan main Besok kita senangi Mungkin yang hari ini Kita cintai Mati-matian Besok sudah berubah Menjadi yang kita benci Sederhana saja Tidak usah berlebih-lebihan Kalau nilai persaudaraan Yang diajarkan ini Bisa kita wujudkan Persaudaraan yang diikat Dengan nilai akidah Maka Dari persaudaraan Semacam itu Insya Allah Kita bisa berbuat banyak Untuk kepentingan diri Keluarga Masyarakat kita Pada umumnya Ini Kelompok Yang keempat Orang kelima Yang nanti langsung Mendapat perlindungan Allah Seorang laki-laki Kata Nabi Yang dipanggil oleh Perempuan cantik Laki-laki Normal Dipanggil oleh Perempuan cantik Untuk apa Diajak Melakukan Perbuatan Yang negatif Tidak ada Orang yang tahu Tempatnya sepi Apa yang terjadi Orang ini berkata Inni Akhafullah Rabbal alamin Maaf saja Saya takut Kepada Allah Orang yang Bermoral Nanti di akhirat Langsung dilindungi Oleh Allah Tidak mudah Jatuh oleh Bujuk rayu Tidak mudah Terpesona oleh Wajah-wajah Yang menggiurkan Seperti Dalam sejarah Yang terkenal itu Nabi Yusuf A.S Kenalkan Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu Bekerja di Istana Kitfir Kitfir ini Punya istri Namanya Zulaikha Orangnya cantik Diam-diam Zulaikha ini Rupanya Naksir Sama Yusuf Satu hari Suaminya Tidak ada di rumah Pintu Dikunci-kunciin Setelah Pintu Semua terkunci Dia panggil Nabi Yusuf Hai talak Yusuf Sini Kata Yusuf Mau ngapain Pokoknya Sini Ia mau ngapain Ia kayak orang-orang Ngapain Sebenarnya Sebenarnya ini Zulaikha Senang kepada Yusuf Yusuf pun demikian Zulaikha Menyenangi Yusuf Yusuf pun Menyenangi Zulaikha Tapi apa Andai kata Yusuf Tidak melihat Peringatan Tuhannya Letter S Yusuf Ini bukan Pekarangan NT Dilarang Parkir disini Sehingga Walaupun Tidak ada yang Tahu Tidak ada yang Melihat Nabi Yusuf Selamat Dari Bujuk Rayu Zulaikha Mempertahankan Nilai-nilai Moral Di tengah Kemajuan zaman Memang merupakan Pekerjaan yang Tidak ringan Merupakan Pekerjaan yang Sangat berat Akan ada Saja Cobaan Akan ada Saja Gangguan Yang kita temui Di sepanjang Perjalanan hidup ini Tapi Sebaliknya Kalau orang Sudah tidak lagi Menjunjung Moral yang tinggi Lalu hidup Menurut Selera Sendiri-sendiri Ya kita Lihatlah Lahirnya Kebudayaan Kumpul Kebo Yang Diawali Dengan Free Sex Yang Mengarah Kepada Samen Lipen Alias Hidup Bersama Tanpa Nikah Memang Sebabnya Boleh jadi Macem-macem Mungkin Mungkin Lihatlah Dan Kepen Mungkin Karena Tekanan Ekonomi Dalam Kehidupan Miskin Lalu ada yang menawarkan kerjaan tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam Mungkin juga karena pengaruh pergaulan Dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik Hanyut ditelan arus pergaulan Mungkin juga pengaruh kebudayaan Yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat Ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya Tapi apapun alasannya satu hal yang jelas Semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini Bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada Allah selalu melihat yang dia lakukan Begitu yang kita pelajari dalam ihsan Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah Dibujuk rayu oleh cewek cakap Ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua Dia bilang, enggak, kita enggak berdua Bertiga Berdua bang, bertiga Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah Tiga Di kantor mau korupsi, dia kasah, kusuk, gerasak, kusuk, cari Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain Tidak ada yang lihat Tapi dia tidak sendiri Saya berdua Yang kedua Allah Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup Nilai moral semacam ini Menyelamatkan masyarakat Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti Langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu terutama ada di remaja yang hadir Sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu Kalau itu sudah terjual dan tergadai Apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini Titel yang berenteng barangkali Harta yang banyak Mobil yang serba berkilat barangkali Tidak akan banyak manfaatnya Kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri Jagalah itu baik-baik Pelihara nilai-nilai moral Makin pandai kau jaga diri Insya Allah makin mahal hargamu Dalam pandangan manusia Lebih-lebih juga dalam pandangan Allah Pantas kalau pepatah bilang Innamal umamul akhlakuma baqiyat Fa'in zahabathumu akhlakuhum zahabu Suatu bangsa akan tegak Kalau dia masih punya nilai moral Bila hancur moral itu Hancur juga lah ketegakan daripada bangsa itu sendiri Ini yang kelima Yang keenam Masih dua lagi Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian Lalu berlinang air matanya Tengah malam dia bangun Bertahajud dia kepada Allah Gemersik tikar Tersentuh tangan Laksana lambayan tangan Malaikal maut Nak datang merenggut nyawa Terbayang segala dosa dan kesalahan Tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup Lalu air mata pun tanpa terasa Berurai membasahi pipi Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian Sudara Tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa Coba saya mau tanya Yang kumpul disini Ada gak orangnya yang gak punya dosa Tidak ada Dan memang Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa Sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa Dia segera sadar Dijadikannya itu sebagai pelajaran Untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang Dengan kata lain Mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat Ini kan anak muda sekarang ini Kalau diajak bicara taubat Ah taubat mah urusan 70 ke atas pak Kita ini masih lama Padahal Masalah taubat bukan masalah tua Masalah taubat adalah masalah dosa Dan masalah dosa adalah masalah manusia Sejak dia akil balik Sampai dengan kehidupannya yang sekarang Sengaja atau tidak Besar atau kecil Ringan atau berat Tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa Allah maha penerima taubat Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan Baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat Kasihplah itu Para ulama mengatakan Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti Dengan istighfar Permohonan ampun kepada Allah Jadi jangan menganggap Ah ini dosa kecil Ah ini dosa kecil Ditumpuk-tumpuk Lah jadi gede juga Tidak ada dosa yang kecil Kalau dikerjakan terus menerus Dan tidak ada dosa yang besar Kalau diiringi dengan istighfar Dalam kehidupan ini Apabila dosa sudah bertumpuk Maksiat meraja lela Munkarot menjadi-jadi Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam Banjir namanya Kebakaran meraja lela namanya Gempa bumi namanya Bendungan pecah namanya Reaktor atom bocor namanya Namanya boleh jadi macam Macam Sebab apa Al-Quran memberikan jaminan Allah tidak akan menurunkan azab Selama di tengah masyarakat manusia Masih banyak orang yang istighfar kepada Allah Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa Kepada orang yang rajin sujud Rajin mohon ampun kepada Allah Lantaran mereka barangkali Azab tidak diturunkan oleh Allah Kalau melihat banyaknya sudah munkarot dan maksiat Mengingat Allah dalam kesunyian Tengah malam waktu yang mustajabah terutama sepertiga malam yang akhir Situasinya lain Tidak percaya boleh coba lah Coba kan tidak bayar Coba kalian bangun tengah malam Tengah malam Tahajud Kalian akan menemukan satu suasana yang lain Daripada misalnya kalau kalian sembayang zuhur Tengah hari Panas terik Di tengah banyak orang Hati bergetar Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan Lalu terbayang Dan air mata tanpa terasa Tanpa diundang bahkan Berurai membasahi pipi ya Allah Alangkah nikmatnya suasana macam itu Menciptakan Perasaan dekat dengan Allah Terwujud kedamaian batin Dan ini yang banyak dicari orang sekarang Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian Lalu keliru jalan Yang bertapa di goa-goa katanya Nyepik dari kehidupan manusia Memencilkan diri Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri Tidak macam itu Quran punya resep Alain nabi zikrillahi tatmainnul kulu Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah Hati menjadi tenang Jiwa menjadi lapang Pikiran menjadi damai Ini resep Islam Untuk mencapai ketenangan jiwa Mengingat Allah Dalam kesunyian Sudara hadirin Yang saya hormati Ini aspek daripada ibadah Jadi dengan kata lain Masalah Mengingat Allah dalam kesunyian Mengingat dosa Bukan urusan orang tua Tapi masalah manusia Siapapun adanya Sejak dia akil balik Mesti Entah kecil besar Entah sedikit Entah banyak Ada kesalahan yang dilakukannya Karena itu Kalau kita masih diberikan Kesempatan untuk hidup Artinya Allah Masih memberikan kesempatan Kepada kita Untuk memperbaiki diri Nanti Nanti kalau sudah sangka Kalah ditiup Alam hancur Seperti yang saya jelaskan Di awal tadi Sudah tidak sempat lagi Yang tinggal menyesal Ada yang meratap Lalu berkata Dalam Quran Aduh Andai kata kita bisa balik Jadi tanah aja dah Dulunya Jangan jadi orang Kalau dulu kita tetap Jadi tanah Mah gak tanggung jawab Apa-apa Dijadiin orang Sekarang Mesti tanggung jawab Bagaimana ini Bingung Ada yang berkata Ternyata harta yang saya bangga-banggakan Tidak bawa manfaat hari ini Ternyata jabatan yang pernah saya duduki Malah merusak saya hari ini Tinggal lagi penyesalan Karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup Dalam kehidupan di dunia ini Karena itu Pandai-pandailah membagi orientasi Ada saatnya kita sibuk tenggelam Dalam berbagai urusan dunia Lain saat tenggelam Dalam kefanaan dan kesunyian Membekali diri Untuk kehidupan akhirat nanti Sebentar meninggalkan dunia Rekes kepada Allah Mi'raj Naik menghadap Allah Supaya Terwujud keseimbangan Untuk mencapai Fit dunia hasanah Wa fil akhirati Kebahagiaan dan kebaikan Di dunia Maupun di akhirat nanti Inilah golongan yang keenam Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah Yang mengingat Allah Dalam kesunyian Yang ketujuh Yang terakhir Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah Di akhirat nanti Rajulun Tasaddaqa bisodaqatin fa'ahfaha Hatta la ta'ala masyimaluhu matun fiqyaminuhu Seseorang yang bersodaqoh Lalu dia ikhlas dengan sodakohnya Sehingga Tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya Orang yang pemurah Orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan Fungsinya lalu seperti kran Menyimpan air Tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya Alangkah nikmatnya Kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita Untuk menjadi penyalur Distributor rizki Kalau kita ingat kemari Berpikir kesini Kita tidak akan sayang lagi Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya Sampian datang-datang mau minta Lah Mungkin Rezeki dia Tapi lewat tangan kita Satu kehormatan dari Allah Kalau kita dijadikan seperti kran Menyimpan air Tapi tidak untuk dirinya sendiri Disalurkannya Kepada orang-orang yang memang memerlukannya Tidak ada orang jatuh bangkrut Lantaran bersikap pemurah Dan tidak ada orang jadi kaya raya Lantaran dia bahil atau pelit bin kikir alias medit Dalam kitab Riyadu Solehin Kita baca Tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat Cuma kita tidak tahu Dua-duanya berdoa Yang sebelah kanan berdoa Yang sebelah kiri berdoa Kata yang sebelah kanan Doanya tiap pagi ini Katanya malaikat yang satu Dia berdoa Allahumma Yang mempunyai berdoa Bila mereka kerusakan dan kebinasaan Di dalam harta mereka Maka lihat saja lah Orang kaya Tapi pelit Ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar Dan tidak ada pahalanya Apa Kepada orang miskin yang pemurah Orang kaya pemurah Seperti beraninya orang kaya Nilai ini yang dilihat oleh Allah Islam mengakui hak milik pribadi Tapi harus berfungsi sosial Di dalam harta yang kita miliki itu Ada haknya masjid Ada haknya yatim Ada haknya madrasah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa saya katakan di awal tadi Merubah Nikmat menjadi azab Kalau kita tidak pada Mensyukurinya Bersyukur kalau diberikan harta Artinya Mempergunakan harta itu Sesuai dengan kehendak yang memberinya Allah memberikan harta kepada kita Apa yang Allah kehendaki Supaya harta itu berfungsi sosial Milik pribadi Silahkan Tapi berfungsi sosial Dalam kehidupan Kita terus terang saja Umat Islam ini bukan tidak punya potensi Tapi tidak pandai Menginventarisir potensi Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak Yang belum banyak Yang mau berbuat atas nama Dan untuk kepentingan agamanya Kalau buat pribadinya Berani bukan maik Itulah yang sering diungkapkan orang Pembangunan pesantai yang terluntah Ya asrama yatim piatu tidak terurus Ada orang membangun masjid Meletakkan batu pertama Sekaligus jadi batu terakhir Setelah itulah Ya mutu wa la yahya Mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya Mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah Lahirlah korun-korun abad 20 Kalian tahu sejarah korun Saking kayaknya korun Kunci gudang hartanya itu saja Ontak yang bawa Itu baru kunci itu Ontak yang bawa Ketika orang tanya Annala kehadaya korun Hartamu begini banyak Dari mana kau dapat korun Ya saya usaha Tidak ada hubungannya sama Tuhan Katanya Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya Melupakan nekmat Korun dan seluruh harta bendanya Ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi Makanya orang sekarang Kalau dia macul ketemu harta Apa katanya? Gue dapat harta korun Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya Sudara-sudara Oleh karena itu Kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta Pandailah bersyukur Dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersodakoh Nah inilah Pertemuan kita Pada kali ini Walaupun singkat Mudah-mudahan sekali lagi Kita termasuk salah satu Di antara tujuh golongan Yang di akhirat nanti langsung Mendapat perlindungan dari Allah Amin Terima kasih banyak Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Usihkum wa nafsi bitakwallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.